Terima kasih telah menonton Banyalan Garbapati Ternyata firasatku benar Telah terjadi sesuatu yang buruk pada putraku Garbapati Apa yang nanda lakukan dalam pemerintahan di Kedir Akan berpengaruh terhadap Majapahit Dan juga berpengaruh terhadap kepimpinanku sebagai raja Kau tidak boleh diam saja Sudah saatnya kau memperontakan Itu terserah Apa pendapat Romo Brahm Tapi yang pasti Aku sangat kecewa pada semua orang Termasuk Romo Brahm Aku merasakan kekuatan jasad Yang ada di Sukma Pangeran Garbapati Hamba juga merasakan hal yang sama Banyak hal yang telah terjadi Semenjak aku memberikan dia kekuasaan Sebagai waraja Mana narginya Pangeran Garbapati Aku curiga Kepergian Pangeran Garbapati Akibat hasil Tahla Yudha Pembesar yang satu itu memang Dicik Aku merasakan tipe muslihan Tapi sayangnya aku belum bisa membuktikan Ternyata Pangeran Garbapati dan Kipatiraga Bersekutu kembali untuk menyusun rencana Kira-kira apa yang mereka rencanakan Ternyata ada seorang Manggala Majapahit sedang jalan-jalan Apa urusanmu Chloe? Jangan halangi perjalanan kamu Atau kau akan menerima hantaman Sombongnya Lembusora Kamu tidak pantas sebagai pengawal jua raja Karena kamu gampang ditipu oleh seorang anak ingusan Apa maksudmu bicara begitu Chloe? Hei Aku tahu Kalau kamu sudah mencari Pangeran Garbapati Sedangkan orang yang kamu cari itu Sudang enak-enaknya bersekutu dengan musuh Majapahit Perjelas bicaramu Chloe Jangan sampai kesabaranku hadis Atau kau memang tahu keberadaan Pangeran Garbapati Karena kalian yang menculik Lembusora Kamu seorang Manggala Majapahit yang tidak berpendirian Seenaknya saja kamu menuduh sembarangan tanpa ada bukti Aku yakin Kamu memang tahu di mana junjunganku itu Kalau aku tahu Mau apa kamu? Akanku tangkap kau sekarang Coba kalau kamu bisa menyentuhku Prajurit Serang Aku wanita Durang Aku 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 Terima kasih telah menonton! 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 Amba pamit! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Baiklah Raden, Gusti Putri. Kalian berhati-hatilah. Hamba ada urusan lain. Hamba mohon pamit. Berhati-hatilah, Pak. Nyubun saya ubu pangeran. Hamba tidak akan melupakan janji untuk selalu melindungi pangeran. Aku senang mendengarnya, Guru. Aku juga sudah punya rencana. Aku akan menobatkan Guru sebagai penasehat Istana Kediri. Gawat. Berarti saingan saya bukan hanya para Manggala, tapi Kipatiraga juga. Patiraga! Keluarlah kau! Atau aku akan hancurkan tempatmu ini! Itu suara Gusti Lembu suara. Apa mungkin pangeran kebopati bersama Kipatiraga? Hingga itu sebabnya Kelowita dan merahsiakan hal ini. Guru, sebaiknya Guru keluar dan menemui Paman Lembu suara. Aku tidak ingin Paman Lembu suara mengetahui keberadaan kita berdua di sini. Benar, Ki. Kalau sampai hal ini terbongkar, bisa-bisa saya dihukum berat oleh Gusti Prabu. Lembu suara. Berani-beraninya kamu muncul di tempat ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kau sang gajah mada. Kusatuhku kau sentah. Lembu suara. Berani-beraninya kamu muncul di tempat ini. Gusti. Biar aku yang menghadapi Patiraga. Gusti lanjutkan tugas Gusti. Baik, Paman. Berhati-hatilah. Willis. Cepat katakan. Apa Pangeran Gerbapati ada di dalam sana? Lembu suara. Jangan kamu menduga-duga. Dan kalau kamu mau masuk, hadapi aku dulu. Bagaimana kalau bukan cuma Paman Lembu suara yang datang ke sini? Dan bagaimana jika tempat ini sudah diketahui oleh Manggala yang lain? orang-orang yang terjadi. Anwar men爱akan mereka. Kau tidak akan benah-benah akan penatakan. Pakai! Pakai! Musik. Rupanya kau sudah busan hidup Bersiap Ampun pangeran Bagaimana ini? Sepertinya Gusti Lembusora sudah mendekat Kalau begitu paman Kita harus cepat pergi dari tempat ini Sendiriku pangeran Siapa mereka? Kenapa mereka lari dari ku? Paman, cepat Aku tidak ingin ketahuan oleh paman Lembusora Iya panger Mau lari kemana kalian? Aku pasti akan mendapatkan orang-orang yang kabur dari petilasan ini Lembusora Lembusora Mau lari kemana kamu? Fatiraga Aku akan menangkapku Dan membawamu ke hadapan Gusti Prabu Jangan pernah bermimpi Untuk bisa menangkapku Selamat menangkapku Selamat menangkapku Patiraga sengaja menghalangiku untuk mengejar orang-orang itu Gusti Paman Apa Gusti kehilang jejak mereka? Benar paman Aku penasaran Kenapa Patiraga sengaja menghalangiku untuk menangkap orang-orang itu? Lalu apakah Gusti melihat siapa mereka yang kabur itu? Sayangnya tidak paman Aku tidak sempat melihat orang-orang itu Aku sangat ingin mengetahui siapa mereka sebenarnya Semoga saja firasatku salah Aku justru sangat khawatir Jika firasatku membawaku mencurigai panganan garpapati Yang tadi kabur di duduk dari petilasan Patiraga Untuk dalam sewa Ada apa prajurit? Kenapa wajahmu tampak cemas? Apa yang sedang kau pikirkan? Ampun Gusti Warga sudah meresah Karena hilangnya pangeran garpapati Ini tidak bisa dibiarkan Karena Bisa memperburuk keadaan dikediri Mereka bisa kehilangan kepercayaan pada kediri Prajurit Jelaskan pada rakyat kediri Bahwa pangeran garpapati Tidak menghilang Dia sedang melaksanakan tugas kerajaan kediri Sendika Gusti Dan sampaikan berita ini Pada seluruh rakyat yang ada di pedukuhan kediri Yakinkan mereka Agar tidak ada kegelisahan lagi Pada rakyat kediri Sendika Gusti Hamba akan membawa pasukan Untuk menyebarkan berita ini Kepada seluruh pedukuhan kediri Hamba mohon pamit Mada Ampun Gusti Prabu Dari tadi aku perhatikan Kamu terlihatmu Apa yang sedang kamu fikirkan Mada Ampun Gusti Prabu Maafkan hamba atas kelalaian hamba Dalam menjalankan tugas dari Gusti Prabu Semua persoalan ini Adalah masalah kita bersama Dan aku tidak menyalahkan Mada Karena aku tahu Engkau selalu memberikan yang terbaik demi majapah Tapi aku bisa melihat Ada persoalan lain yang sedang mengganggu fikiranku Ampun Gusti Prabu Hamba mendapat laporan Bahwa beberapa orang pendekar Menculik biung hamba Dan menghanyutkannya di sungai tambak beras Kenapa tidak ada yang memberitahu Ini adalah persoalan yang serius Ampun Gusti Prabu Hamba tidak ingin Persoalan ini mengganggu perhatian Gusti Prabu Karena banyak persoalan kerajaan yang lebih penting Kamu memang seorang yang berjiwa satria Kamu lebih mempentingkan kepentingan kesan Daripada kepentingan kamu sendiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sebagai jalan pendekat Biom akan bersungguh-sungguh Belajar dirimu dengan ikan diri Agar bisa menjaga diri sendiri Biom Dimana Biom saat ini? Ini minumnya Silahkan diminum Terima kasih Mbok Nyun Sewu dan Mada Simbok masih berharap Kalau Ndorobuti itu selamat Den Karena biar bisa berkumpul dengan kita lagi Tapi kok Sampai sekarang Ndorobuti belum ada kabarnya Den Simbok jadi mencemaskan keadaan Ndorobuti terus menerus Den Mada Apa jangan-jangan Ndorobuti? Bosuruti jangan menduga yang bukan-bukan Sebelum tubuh Biom ditemukan Selama itu Mada masih punya harapan Untuk bertemu lagi dengan Biom Baik Den Mada Kau Sang Gajah Mada Kau Sang Gajah Mada Kusatuku Kusatuku Kau sang gajah mada, ke satu kau santa Punten dalam sewu Kangbo Rai, sudahlah Kangbo Janganlah Kangbo terlalu bersedih memikirkan persoalan Garbapati Sudah banyak punggawa dan mada Yang ikut membantu menyelesaikan persoalan Ananda Garbapati Kangbo Tidak Rai, sebagai kanjeng ibu Seharusnya akulah yang bertanggung jawab atas semua kesalahan putraku Garbapati Tapi justru aku tidak bisa berbuat apa-apa dalam masalah ini Padahal aku yakin Kalau saja aku diizinkan bicara Aku pasti bisa menasehatinya dengan caraku sendiri Yang tentu saja berbeda dengan cara Kanda Prabu Biarlah masalah ini menjadi urusan Kanda Prabu yang menyelesaikan Kangbo harus bisa menerima kenyataan Walaupun sebagai kanjeng ibunya Kita masih punya keterbatasan Dalam urusan calon raja Yang menjadi anak kita Kalau Kangbo sudah bisa menerima kenyataan ini Maka semakin ringan pulalah Perasaan kita Kangbo Tidak Rai Aku tidak akan menyerah pada kenyataan Aku harus berbuat sesuatu Aku harus pergi dari setan Jangan Kangbo Nanti Kanda Prabu marah pada Kangbo Maafkan aku Rai Aku harus menemui putraku Punten dalam sewa Gusti Permaisuri hendak pergi kemana Aku ingin pergi ke Kediri Paman Ampun Gusti Permaisuri Dengan saat menyesal Hamba tidak bisa membiarkan Gusti Permaisuri pergi ke Kediri Karena Gusti Prabu pasti tidak akan mengizinkan Permaisurinya pergi sendiri Kalau begitu kawal aku Ampun Gusti Permaisuri Gusti Prabu pasti akan merasa gusar Paman Lawan Aku ingin pergi ke Kediri Siapkan segala sesuatunya Dan kawal aku Sendiko Gusti Permaisuri Istana Kediri sangat sulit untuk ditaklukkan Padahal Kediri itu dipimpin cuma seorang bocah kecil Itu karena Garba Padi Selalu diawasi oleh Kertara Jasa Tapi aku Tidak akan sampai di situ saja Ki Arya Lalu apa tindakan kita selanjutnya? Rencana kita selanjutnya Kita harus manfaatkan perempuan ini Untuk bisa mengalahkan Kediri Di area Kalanayang Kembali mengumpulkan kita Iya Kang Aku dengar Beliau bercanda membangun kekuatan kembali Untuk menjarahkan Kediri Kediri Mereka Kangbo pergilah bersama Chakra Dara Kediri Jangan di mas Aku bisa menjaga diri Tidak usah Radit Kita hadapi mereka bersama-sama Tidak Chakra Kita harus membagi tugas Kita harus menemukan Kangbo Skar Bapati sekarang Sendiko Radit Seram diri Baik Stop 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 Terima kasih telah menarik Terima kasih telah menarik Terima kasih telah menonton Busti Putri Busti Putri Busti Putri tidak apa-apa kan? Bitar ya anakku Terima kasih telah menonton Terima kasih ayam Karena sudah membantuku Sendiku Raden Sebaiknya kita segera pergi dari sini Maria Busti Putri Bagaimana keadaan Busti Putri sekarang? Cakra Pergilah ke istana ke diri Aku masih sanggup sendirian Tidak Busti Putri Hamba tidak bisa melakukan hal itu Hamba telah berjanji kepada Busti Ratu Ano Untuk selalu melindungi Busti Putri Dimanapun dan kapan Tapi Cakra Kediri dalam bahaya Cepatlah kamu pergi ke sana Tidak bisa Busti Putri Hamba tidak dapat melakukan itu Keselamatan Busti Putri jauh lebih penting daripada apa Cakra Keadaan di Kediri lebih berbahaya daripada aku Aku masih bisa menahan rasa sakit ini Busti Putri Tampaknya mereka sengaja memperlambat perjalanan kita Untuk mencapai ke Kediri Itulah yang aku khawatirkan Jika hal itu benar Maka kali ini orang-orang yang menyerang Kediri Siasatan lebih baik daripada sebelumnya Siapa orang itu Gerak-geriknya mencuri gagal Seperti Telik Sand yang sedang menyamar Hei! Kali ini Keadaan Kediri lebih berpihak pada kita Aku tidak akan menyanyiakan kesempatan ini Inilah saatnya untuk menyerang yang terbaik Karena Kediri lagi mengalami kekosongan kepemimpinan Bagaimana dengan kalian? Telik Sand kita telah melaporkan Bahwa mereka masih mengawasi keadaan Istana Kediri Sejauh ini Nasib baik berpihak pada kita Karena Manggalal Lembusora sedang melakukan tugas yang lain Sekarang Dimana Singolau dan pasukannya? Singolau sedang menjalankan tugasnya Untuk menghambat orang-orang Kediri Untuk kembali ke Majapahit Dan tadi Aku sempat bertarung dengan Gitaria Kakak dari Garbapati Barong Apakah kamu sudah siapkan pasukan kita? Sendikoki Arya Luka dalamku sudah mulai sembuh Dan aku sudah tidak sabar lagi untuk bertarung dan menyerbu sampai ke dalam Istana Kediri Bagus Semoga keberuntungan dan nasib baik berpihak pada kita Ayo kita menyerang sekarang Mohon ampun Gusti Prabu Ada apa Mada? Kenapa kelihatan cemas sekali? Ampun Gusti Prabu Tadi Kediri sedang dalam bahaya Orang itu sedang memastikan Bahwa Kediri dalam keadaan yang kosong Mada Kita harus lebih berhati-hati dan waspada Sendikoki Gusti Prabu Hamba akan meminta para prajurit untuk bersyaga Hamba mempamit Gusti Prabu Sepertinya orang itu sedang mengintai Kediri Akan ada apa lagi? Apakah ada hubungannya dengan menghilangnya Nanda Garbapati? Segeralah kembali ke Kediri Kediri akan mendapatkan serangan Kau sang gajah mada Keksatukan santan Kau sang gajah mada Keksatukan santan Keku sang gajah mada 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 Kediri akan mendapatkan serangan Ada apa Paman? Kita harus cepat kembali ke Kediri Apa yang terjadi Paman? Kediri akan diserang kembali Ayo Paman Chakra Kita harus cepatnya kembali ke Kediri Tapi gue seniput Hamba masih khawatir dengan kondisi Gusti Putri Kita tidak akan cepat sampai ke Kediri Ayo kita jalan sekarang Tapi Gusti Bantu aku Chakra Sendiripa Gusti Jangan perlihatkan kelemahan kalian Apalagi di Medan Pertempuran Tunjukkan Jiwa Satria kalian Bertarunglah Hingga Tetes Darah Penghabisan Aku ada di Medan Perang Bersama Kalian Jangan per인이ap saja Jangan per server Tidak 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 Terima kasih telah menonton 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 Jangan halangin aku Mikir kamu Nikloin Aku tidak akan membiarkanmu Menjejakan kaki di istana Kediri Baiklah Tapi jangan salahkan aku Kalau aku memaksa untuk masuk ke tempat ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Aku harus segera ke sana membantunya sekarang Terima kasih telah menonton 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 Dia bukan tangan Apakah Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton